Hai Assalamualaikum kembali lagi di Sidik Nuria Den Channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua yaitu tentang bagaimana cara merakit jalur kabel pengisian mulai dari 10 jalan kiprok dan aki ya pada motor Honda suprapit legenda Grand pit new supraek lama repolama dan sejenisnya dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang telah mendukung Sidik Nuria Den Channel ini semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke langsung aja para brother dan mas bro semua langkah yang harus kita pertama lakukan adalah kita harus mengetahui dulu jalur Hai keluaran dari 10 jalan ya Hai jalur pengisiannya kita harus tahu dulu ya kita coba berdekat Hai nah pada 10 jalan ya pada motor Honda Supra Grand dengan legenda pit new dan sejenisnya itu ada empat keluaran warna kabel ya jadi kita akan kenalan dulu ya Nah di sini ada kabel warna putih putih polos ini gunanya sebagai ke pengisian ya terus kabel warna kuning ini adalah sebagai ke lampu nah ini kabel yang dua ini masuk ke kiprok ya dua-duanya masuk ke kiprok nanti saya akan jelaskan nah terus di sini ada kabel warna biru garis putih nah ini adalah sebagai pulser ya ini masuk ke CDI nah terus satu lagi ini kabel warna hitam garis merah ini adalah sebagai jalur atau arus utama pengabdian pada motor Honda suprapid dan sejenisnya nah kemudian langkah selanjutnya kita harus Hai sambungkan langsung ini tidak membahas di ketiga warna kabel ini ya jadi untuk sekarang kita bahas tentang pengisiannya nah untuk pengisiannya di sini ada kabel warna putih ini pastikan para brother dan mas bro semua itu harus ada arusnya ya jadi kabel warna putih ini adalah sebagai ke pengisian pastikan harus ada arusnya nah untuk cara pengecekannya ini bisa ditempelkan ke bodi atau rangka motor misalkan ke sini ya itu harus ada percikan tanpa kunci kontak di on kan nah itu menandakan 10 pengisiannya bagus nah selanjutnya untuk 10 pengisian ini masuknya ke kiprok sebelah mana Nah itu pertanyaannya nah untuk 10 pengisian ini itu masuk ke kiprok sebelah kiri bawah nah berarti pesannya ke sini nah untuk warna aslinya ini adalah kabel warna putih ya para brother semua jadi untuk pengisian dari kiprok dari 10 jalan itu aslinya itu adalah kabel warna putih nah ini masuk sini nah kemudian di kiprok itu ada kabel warna merah nah ini kebetulan sudah pas ya kabelnya kabel warna merah nah kabel warna merah ini itu harus mengeluarkan percikan api ya atau sejenis percikan aja seperti itu jadi kabel warna merah posisinya ada sebelah kiri atas ini harus mengeluarkan percikan api cara pengecekannya sama kita harus cek dengan cara diengkol tanpa aki plusnya dipasangkan ya Nah jadi maksud tanpa aki plus itu dipasangkan nah ini ini kan ada bautnya ya nah bautnya kita lepas dulu nanti kalau misalkan ini bautnya tidak dilepas nanti yang masuk ketika pengecekan itu adalah arus aki yang masuk sini karena ini adalah terparalel ya oke nah kemudian eh setelah di arus kabel merah karena ini adalah arus keluaran dari kiprok ya ini adalah arus keluaran dari kiprok yang masuk ke seek ring nah sini bentar nah dari kiprok ini masuk ke seek ring nah ya masuk ke seek ring ini kabel merah ya Nah dari seek ring itu akan masuk ke aki plus nah berarti sini ini cara merakitnya ya mohon maaf ini kabelnya kurang pas ya jadi disambung-sambung nah ini kabel merah sampai sini dapat dipahami ya para penonton semua jadi untuk pengecekannya di kabel merah ini harus ada arusnya nah dan ini harus tersambung masuk ke sini ke seek ring dari seek ring itu akan masuk ke aku plus nah disini ya Nah itu untuk kabel warna merah keluaran dari kiprok nah ini nah kemudian disini di kiprok nya itu ada kabel warna kuning nah untuk kabel warna kuning ini tidak ada kaitannya dengan pengisian karena ini adalah jalur lampu ya dari 10 jalan ada dari sini coba nah ini jadi untuk kabel warna kuning posisi kiprok nya sebelah kanan atas ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian Oke ini sekedar pengenalan aja dulu nah kemudian di bawahnya nah disini adalah sebagai masanya kiprok jadi pastikan para brother dan mas bro semua untuk kabel yang ini nah ini aslinya adalah warna hijau ya jadi aslinya ini adalah warna hijau karena ini udah imitasi mohon maaf ini harus tersambung ke bodi motor nah jadi posisinya seperti ini bisa dilihat ya coba kameranya di kebelakangan dulu mas nah ini nah ini kabel warna hijau posisinya ada di sebelah kanan bawah nah ini Hai ini harus tersambung ke bodi motor nah berarti tersambung seperti ini contohnya nah nah ini contohnya jadi harus tersambung ke bodi motor untuk kabel yang berada di soket kiprok itu di bawah sebelah kanan nah kalau misalkan kabel ini tidak nempel ke bodi motor ini aslinya sekali lagi warna hijau ya kalau kabel ini tidak nempel ke bodi motor meskipun kiprok nya baru maka akan mengalami dua kendala ya satu di jalur pengisian akan cepat tekor maksudnya jalur pengisian aki terus yang kedua di bagian lampu depan nah bagian lampu depan itu akan cepat mati ketika di RPM tinggi ketika kita gas dengan RPM agak tinggi maka lampu akan cepat mati nah gara-gara di bagian masanya kiprok ini tidak tersambung ke bodi motor motor dan ini kabel warna putih ini tersambung ya usahakan tersambung ke bodi motor jadi perakitannya seperti ini ya oke nah kemudian para brother dan mas bro semua harus tahu ketika ini sudah tersambung ke bodi motor untuk kabel warna hijau ya ini warna hijau nah ini posnya di sebelah kanan bawah maka kita pastikan untuk sekringnya ini bagus ya ini untuk sekringnya bagus cek di jalur sekringnya itu bagus ya karena sekring ini adalah sebagai eh Hai tahanan ketika ada konsleting ya maka sekring yang akan kena jadi sebelum masuk kedepan itu lewat sekring dulu nah kemudian untuk di jalur sekring nah ini ada kabel yang menuju ke aki plusnya ini ada kabel yang menuju ke aki plus nah nah ini yang menuju ke aki plus pastikan untuk baut ini harus kencang ya soalnya kalau misalkan tidak kencang di baut ini di jalur aki plusnya itu akan sangat berpengaruh ketika motor ini hidup ya karena fungsinya charger itu atau casnya aki itu ketika motor dihidupkan maka kiprok akan bekerja dengan kabel warna merah karena warna merah yang sudah tadi saya jelaskan ini masuk ke sekring dulu nah ini berfungsinya sebagai ke pengisian ya ke pengisian aki ini masuk ke sekring dulu nah dari sekring aki keluaran k satu kabel lagi ini tersambung ke plus aki ya bukan ke min awas jadi ke plus aki nah terus para berada semua disini ada kabel nah ini kabel yang dari negatif aki ya atau masanya aki nah usahakan kabel ini ini tersambung ke bodi motor dan ini sudah saya rakit jalurnya nah seperti ini ini dijadikan satu ini masanya aki harus tersambung ke bodi motor nah ini bisa dilihat ini aslinya adalah kabel warna hijau ya nah seperti ini coba nah ini bisa dapat dilihat ini tersambung juga ke kiprok di posisi bawah di bawah kanan ya ini dan tersambungnya itu seperti ini nah jadi seperti itu ya para berada semua terus Oh untuk di jalur yang menuju ke kunci kontaknya nah para berada ngambilnya dari sini nah disini ada kabel warna merah posnya ada di sebelah kiri atas Nah jadi posisi ngambilnya itu harus dari nih cabangan ini jadi cabangan ini sebelum ke sekring sebelum ke sekring nah ya kabel warna merah ini sebelum masuk ke sekring ini adalah yang masuk untuk menuju ke kunci kontak ya jadi seperti itu cara merakitnya dan apabila ada yang ditanyakan silakan para brother dan mas bro semua tulis di kolom komentar aja ya kita sharing disitu kita belajar bersama dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe like dan komennya dan apabila ingin kalian mendapatkan video terbaru dari Sidik Nuria dan channel mohon loncengnya bisa ditekan ya ketika saya upload para brother dapat video baru dari Sidik Nuria dan channel Oke dan Hai sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini semoga ilmunya bisa bermanfaat salam otomotif terima kasih telah menonton